Dia Yudo Margono, TNI juga sudah menyiapkan alat utama sistem persenjataan terpasuk pesawat intai dan kapal Republik Indonesia. Natuna Utara adalah wilayah yang menjelaskan ke Laut Natuna pada 10 Desember lalu. Bahkan aksi pengusiran terhadap kapal asing tersebut telah dilakukan. Namun sejumlah kapal asing dikabarkan sejujurnya. Situasi keamanan di Natuna ke Pulauan Riau memanas setelah kapal Kosgor China menerobos teritorial Indonesia. Kapal Kosgor tersebut ada di Natuna untuk mengawal kapal ikan asing. China merasa berhak atas Natuna. China menampik putusan pengadilan internasional tentang klaim 9 garis putus-putus di Laut China Selatan sebagai batas teritorial Laut China tidak mempunyai dasar historis. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan terus melakukan pengawasan dan pengamanan Laut Natuna kepri dari hasil pengawasan Pangkogab Wilhan Satulaks Dateni Yudo Margono mengatakan ada 30 kapal ikan asing yang terdeteksi masuk wilayah kedaulatan NKRI dengan dikawal 3 kapal Kosgor China. Kehadiran kapal Kosgor China sendiri membuat nelayan takut untuk melaut. Indonesia sendiri sudah memprotes keras atas pelanggaran yang dilakukan kapal Kosgor China tersebut. Berikut ini beberapa pernyataan sikap dari pemerintah Indonesia. Yang pertama, Jokowi tegas merespon klaim China. Istana memastikan Presiden Jokowi Dodo bersikap tegas merespon klaim China di perairan Laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai. Berdasarkan arahan Presiden Pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna. Yang kedua, sikap tegas Republik Indonesia. Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Lestari Priyansari Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China. Dia mengatakan ada empat sikap yang diambil pemerintah RI terkait pelanggaran yang dilakukan China di Natuna. Poin pertama, Retno menegaskan bahwa kapal China telah melakukan pelanggaran di wilayah zona ekonomi eksklusif NKRI. Yang kedua, RI menegaskan ZEE tersebut ditetapkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Ketiga, RI mengingatkan China adalah anggota UNCLOS 1982 sehingga China harus menghormati hukum tersebut. Dan yang keempat, RI tidak akan mengakui klaim 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai batas teritorial Laut China. Karena tidak memiliki dasar hukum internasional. Dan yang ketiga adalah Prabowo minta soal Natuna dihadapi santai. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai masalah ketegangan di Natuna. Menurutnya semua orang harus tenang, tidak akan ada yang terganggu termasuk investasi dari China. Prabowo sendiri menyatakan pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna bisa selesai dengan baik. Dengan catatan damai tentunya. Pasalnya menurut Prabowo, China merupakan salah satu sahabat Indonesia. Yang keempat, TNI siaga tempur. TNI merespon pelanggaran kosgut China dengan menggelar operasi siaga tempur. Kapal-kapal militer RI dikerahkan ke Natuna. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Laks Dayudo Margono mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Ko Armada 1 dan Ko Paus 1 dengan alutsista yang sudah digelar. Yaitu 3 KRI dan 1 pesawat Intai Maritim dan 1 pesawat Buing TNI Angkatan Udara. Pangko Gab Wilhan mengatakan operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara. Wilayah Natuna Utara merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Ko Gab Wilhan 1 oleh karena itu operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020. Terima kasih telah menonton!